Halo semua, nama saya Bivitri Susanti, saya adalah salah satu guru berbudi. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan desa sampai dengan kecamatan. Saya akan mulai dari apa yang kita lihat sehari-hari. Mungkin kalian pernah berpikir bagaimana jalan-jalan depan rumah kita bisa dibangun. Bagaimana tiba-tiba ada puskesmas di desa kita, atau bagaimana ada sekolah SD, SMP, dan seterusnya di lingkungan kita. Nah, itu semua sebenarnya bisa dibangun, bisa dikelola, karena ada pemerintahan yang berjalan. Nah, supaya pemerintahan bisa berjalan, mereka dibentuk dalam unit yang kecil-kecil. Dalam bagian yang kecil-kecil sampai akhirnya bertemu dengan kita sebagai penduduk. Nah, kalau kita lihat mulai dari provinsi misalnya. Provinsi di tingkat daerah itu yang paling atas, kemudian di bawah provinsi itu akan ada banyak kabupaten dan kota. Setelah itu di bawahnya lagi, itu ada yang kita sebut dengan kecamatan-kecamatan. Akan ada beberapa kecamatan di bawahnya. Kemudian di bawah kecamatan, kita akan lihat ada kelurahan dan desa. Bedanya kelurahan dan desa apa sih? Barangkali kalian akan bertanya seperti itu ya. Kelurahan itu letaknya di daerah perkotaan. Nah, desa itu biasanya ada di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Makanya kita sering sebut desa. Itu ada lagi yang disebut dengan rukun warga. Beberapa rukun warga. Kemudian di bawah rukun warga ada lagi yang kita sebut dengan rukun tetangga. Nah, yang kalian sering lihat sehari-hari, balangkali ibu atau bapak ketua rukun tetangga. Ibu atau bapak RT. Nah, mereka yang sehari-harinya akan bertemu dengan kita. Bertanya soal kondisi dalam rumah kita. Tapi data kependudukan kita, misalnya ada berapa orang di RT tersebut atau di RW tersebut, semua disimpan di tingkat kelurahan atau desa. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya desa atau kelurahan itu bisa berjalan dengan baik? Nah, ini kan kita juga perlu pembagian tugas. Sama saja dengan kalau kita di kelas, ada yang bertugas menyapu kelas, ada yang bertugas membersihkan jendela, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah desa atau kelurahan inilah yang akan mengelola, misalnya, soal berapa banyak sih puskesmas yang diperlukan, atau misalnya jalan mana saja yang rusak, yang harus diperbaiki. Nah, itu kira-kira secara singkat, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintahan desa dan kelurahan, dan apa hubungannya dengan kita. Terima kasih telah menonton!